Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro, semuanya teman-teman semuanya kita akan membahas final biala AFF 2020 yang akan dikelar di Singapura dan bagaimana peluang tim nasional kali ini di final yang ke-6 saya rasa peluangnya sangat luar biasa sangat besar karena pertemuan yang ke-6 ini ini tim nas yang berbeda yang sekarang diunis pemain-pemain muda malah hampir di bawah 25 tahun terus dengan pelatih dari Korea yang mengedepankan kekuatan fisik para pemain menurut saya sangat luar biasa sekali saya berharap final kali ini kita bisa menang dan berharap juga pada semua masyarakat mantan-mantan semuanya lah teman-teman kita teman-teman saya bisa mendoakan bagaimana tim nas bisa juara kita kasih motivasi mereka supaya tim nas bisa juara yang pertama ini yang agak berbeda karena motivasi kita itu juara yang pertama karena selama 6 kali final kita tidak pernah kita tidak pernah juara dan mudah-mudahan kali ini kita bisa juara kita dukung tim nas supaya bisa juara dilihat dari pertandingan-pertandingan tim nasional saya rasa lumayan bagus emang agak terseok-seok dan bisa masuk ke ke final tapi itu hitungan kertas menurut saya kalau sudah masuk di tim nasional masuk di final itu semua bisa terjadi tinggal mental mental juara dan motivasi yang yang lebih dan doa karena kalau kita usaha terus kita berdoa insya Allah hasilnya juga menjadi luar biasa apalagi banyak yang mendoakan kita tinggal kerja keras pemain-pemain dan seluruh stop pelatih supaya bisa berkerja keras dan membuatkan hasil yang luar biasa kalau kelemahan menurut saya ada tetap ada masih banyak juga kelemahan di pemain-pemain muda ini karena mungkin jam terbang internasional mereka agak kurang karena yang sekarang even senior tapi di uni banyak pemain muda jadi saran saya sabar jangan keburu-buru kesalahan-kesalahan mendasar harus diminimkan seperti long passing salah passing salah itu kan yang buat gemperan kita banyak pemain kunci di kita terutama mungkin lag pertama ini peratama arahan back kiri kita gak bisa main tapi kut sintayong akan mengganti pemain juga yang tidak tidak kalah jauh kita tunggu siapa penggantinya dan kekuatan kita banyak di tengah dia ada Ahmad Iryanto di sayapnya ada Irvan Jaya ada Witan striker saya rasa emang 2-3 tahun kebelakang ini kita akan agak susah mencari striker yang yang ideal menurut kita ya tapi mudah-mudahan mau bagaimanapun mudah-mudahan bisa bisa teratasi di final kali ini pemain belakang di belakang pun menurut saya juga sudah sangat bagus tapi harus tetap ditingkatkan karena emang kalau pemain-pemain muda emang jam terbang kita emang harus harus lebih jam terbang itu harus lebih supaya mereka bisa berkembang dan selama ini kompetisi kita juga kurang berkembang karena ada pandemi semuanya lah tapi di kita agak kurang jalan karena ada pandemi mungkin akhir-akhir ini sudah mulai jalan sedikit sulit untuk seorang pelatih yang akan memilih pemain di tim nasional menurut saya agak sulit karena kompetisi tidak ada terus laga internasional jalan terus nah itu yang agak sulit kalau di Thailand dilihat dari face group sangat superior sangat superior di atas kertas dia selalu menang selalu menang di hampir selalu menang hanya draw aja sama Vietnam di lag kedua kan semifinal tapi itu hitungan kertas ya memang banyak pemain-pemain Thailand yang main di luar Thailand ada yang di Jepang Jepang dan lainnya termasuk Taransil Dandah dulu juga pernah main main juga kita juga pernah ketemu sama Taransil pada waktu saya main di AFF terus ada lagi siapa Messi nya Thailand ada juga banyak pemain-pemain senior yang dipanggil pelatih Thailand dan ada pemain yang naturalisasinya yang pemain belakang besar menurut saya juga benteng kokoh di barisan belakang ada keeper nya yang sangat menurut saya bagus juga cuma ada kabar keeper nya tidak bisa main karena sakit sakit dan menjalankan operasi tapi itu hitungan kertas hitungan kertas di dalam sepak bola semua bisa terjadi tinggal bagaimana taktik dan strategi pelatih menurut saya kita percaya Sintayong dia bisa membaca apa yang kita mau main Indonesia akan mau main seperti apa malah menghadapi Thailand saya rasa dia bisa baca bagaimana kita bermain yang kita lihat beberapa game device group kita selalu berubah-ubah komposisi pemain dan formasi pemainnya kadang kita pakai empat di belakang kadang kita pakai tiga dilihat dengan siapa kita bermain kita doakan mudah-mudahan dari berharap dari seluruh masyarakat motivasi dan doa supaya tim nasional bisa juara dan kita akan mendengar komentar dari teman-teman saya bagaimana peluang tim nas ini di lag pertama kita harapkan supaya tim nasional kita dukung tetap kita dukung supaya jadi yang terbaik dan juara amin peluang tim nasional Indonesia menghadapi Thailand sebenarnya sangat besar melihat performa tim nasional saat ini melihat di semifinal kemarin melawan Singapura dan saat isian melawan Malaysia sepertinya Indonesia bisa berbicara lebih jauh dan ini sangat ditubu-tubu publik sepak bola Indonesia tanah air partai final menghadapi Thailand peluang saya rasa bisa dan semoga menjadi yang terbaik di Pirliama tahun ini lihat pemain tim nasional yang ada saat ini di sebuah piala hebat 221 ini pemain yang sangat kekurangan besar tentunya agentin Mas Noli dan orang pemain menambahkan ini menjadi kekuatan besar yang dimiliki tim nasa saat ini tanpa mengecilkan semua pemain yang ada peran semua pemain yang ada menurut saya ini dua pemain inilah sosok dua pemain ini yang menjadi pilar di tim nasa saat ini melihat peronan tim nasional saat ini dibilang titik lemahnya bisa kita lihat saat terjadi transisi ketika menyerang maupun bertahan dan ini yang harus lebih diantisipasi tentunya terlihat di semifinal pertandingan kemarin gol tercipta ketika transisi setelah menyerang kepertahan agak sedikit terlambat mengantisipasi dan yang menjadi kelemahan yang sangat crucial tentunya konsentrasi dan disiplin dalam arti posisi melihat di pertandingan semifinal kemarin Google Indonesia banyak tercipta ketika tidak fokus dan konsentrasi itu hilang beberapa momen tercipta karena hal itu tentunya di pertandingan final nanti permasalahan ini akan sedikit teratas untuk tim nasional Indonesia yang menghadapi Thailand di pantai final tentunya tetap semangat yang akan selalu berkompakan dan yang terpenting fokus konsentrasi di setiap pertandingan setiap momen dan yang pentingnya adalah selalu mengikuti instruksi strategi yang telah diberikan oleh Kod Shin Tayong dan kelatihan lain tentunya insyaallah kemenangan bisa diraih untuk tim nas Indonesia selamat berjuang tim nas Indonesia doa kami seluruh warga Indonesia kecinta sewa peluatan air wassalamualaikum warahmatullahi dan Indonesia bisa halo apa kabar gue Benkati Yovani mau memberikan semangat sedikit buat tim nasional Indonesia yang akan bermain melawan Thailand di babak final piala FF leg 1 dan juga leg 2 kemarin Indonesia pertandingan terakhir melawan Singapura menang 4-2 tapi masih banyak sekali menurut saya yang harus dibenahi soal fisik determinasi intensitas sudah ada pertanyaan lagi mereka bermain sangat luar biasa ngotot keinginan menang yang luar biasa dan akhirnya alhamdulillah kita bisa menangin dengan skor 4-2 tapi melawan Thailand yang kita tahu mempunyai kualitas yang luar biasa dan beberapa tahun terakhir sulit lah untuk mengalahkan Thailand tapi namanya sepak bola pasti ada cara pasti ada jalan yang perlu dibenahi terutama soal kesabaran untuk memainkan sebuah sistem yang sudah ditentukan oleh Sintayong bermodalkan fisik dan juga pengalaman beberapa pemain seperti Pak Limas Indy Witan yang memang sudah pernah bermain di turnamen-turnamen besar sebelumnya bisa memberikan contoh dan juga memainkan tempo dan memimpin teman-teman para pemain muda yang mempunyai rasa haus laparakan kemenangan yang sangat luar biasa itu bisa menjadi modal yang perlu dibenahi termasuk soal kesabaran memainkan sistem yang sudah ditentukan oleh Sintayong sehingga kita bisa memainkan sepak bola memainkan permainan sesuai dengan yang kita inginkan tidak menunggu tidak menunggu celah tapi menciptakan celah pemain yang bisa menjadi kunci Witan pastinya Egy dan Evan Dimas kemarin banyak bertanya kenapa Evan Dimas tidak dipasang dari awal kalau menurut saya memang Evan Dimas pemain yang memiliki kemampuan dan juga vision yang luar biasa bisa membawa tempo memainkan tempo secara baik namun mungkin kalau ingin bermain lebih bertahan Evan Dimas bisa dibilang artinya pemain center midfield yang butuh dua pemain defender midfielder yang bisa menopang janggung pertahanan tapi itu bisa menjadi kunci di pertandingan selanjutnya Egy Witan dan beberapa pemain yang menurut saya perlu sedikit sabar kayak Irvan Jaya Kambuaya dan juga Ramakit yang perlu sedikit belajar daripada pemain karena mereka mempunyai skill yang sangat-sangat luar biasa semangat untuk tim nasional Indonesia yakin kita bisa menang ciptakan sejarah tahun ini kita bisa menjadi juara Piala AFF tim nasional untuk pertama kalinya Good luck Indonesia Go Indonesia Ya halo saya Fayan Natuta Barat saya ingin sedikit menganalisa pertandingan final antara Indonesia melawan Thailand di Piala Suzuki AFF 2021 kita harus tetap optimis bahwa Indonesia bisa menang pertandingan walau yang kita hadapi adalah tim kuat dimana kualitasitas dan juga skill individu pemain Thailand ini juga sangat-sangat baik terutama mereka juga mempunyai organisasi permainan yang juga saya lihat di atas Alkalata dari tim-tim lainnya kita tahu juga Thailand sudah mengalahkan Vietnam sang juara bertahan di partisi final dan tentunya juga ini harus menjadi catatan bagi Kurt Sintayong dan tim Indonesia untuk bisa menganalisa kelemahan dan kekuatan dari tim Thailand sendiri kalau saya lihat tim Thailand pun juga mempunyai kelemahan terutama di sektor wing back kanan dimana tidak sekuat dengan back kirinya ini bisa dimanfaatkan oleh Irfan Jaya oleh ramai ramai rumah iknik atau siapapun yang dimanikan di sana nah lepas dari itu semua tentunya organisasi permainan dari Indonesia pun juga harus diperbaiki dan juga dievaluasi oleh Kurt Sintayong masalah-masalah ketika dihadapi di partai Sintayong nah kalau untuk melihat kekuatan dari tim Indonesia sendiri dan kelemahannya kita mempunyai kekuatan dari permainan open di sektor wing kita juga mempunyai kekuatan di sektor tengah dimana di sana duel Endra Dewanga dan juga ada di sana ada Kabwaya yang mempunyai kekuatan dalam memencang bola terutama juga kita mempunyai kemampuan dalam hal crossing-crossing dari atau juga open tarik dari sektor wing ini yang harus banyak memanfaatkan namun kelemahan juga yang selalu di alami Indonesia adalah masalah transisi dimana ketika Pratama Arhan ataupun juga Asnawi di kanan terap melakukan overlapping inilah perlu perlu pemain-pemain dari unit gelandang maupun yang ada di sektor pertahanan lainnya yang harus melakukan covering sehingga akhirnya tidak terjadi kebocoran-kebocoran di sektor wing ketika pada saat kedua wingback kita naik ke atas dan ini terjadi ketika Asnawi naik terlalu tinggi pada satuan Singapur di lag pertama disitu dimanfaatkan oleh Paris yang menurunkan running with the ball memberikan kompan pada Iksan dan akhirnya Iksan mencetak gol dan juga cara terpenting adalah ketika memainkan seorang Elkan Bagot di sektor pertahanan mendampingi Pak Rudin ataupun juga Aris Gerido ini juga harus mendapatkan covering karena kita tahu ketika menghadapi lawan-lawan cepat lawan-lawan ninja kadang-kala menjadi kendala untuk Elkan Bagot dari masalah kecepatannya selain itu masalah kelemahan lainnya adalah di sektor tengah Belandang dan ini terlihat ketika kita bermain melawan Singapura di lag kedua ketika Singapura hanya bermain dengan sembilan orang dan kita bermain dengan tim yang masih lengkap kita kadang-kadang kerap terburu-buru melepas bola dan juga tidak berani tidak percaya di dalam memainkan bola masalah pergantian pemain juga menurut saya juga harus agak sedikit diperhatikan oleh Kocintayong karena ketika pada saat mengganti ramai rumah kick dan juga mengganti Kambuaya memasukkan Egi dan Jair Panjaya tentunya karakter Egi ketika bermain di tengah ini bukan posisi terbaik dari seorang Egi dan kalau Egi dimainkan di sektor wing atau juga pesayap gantung tentunya adalah keperan penting yang bisa dilakukan Egi termasuk gol yang terjadi di babak perpanjangan dimana ada umpan dari Egi dan akhirnya gol tercipta di sana nah inilah mungkin yang menurut saya juga harus diperhatikan masalah penggantian pemain karena ketika Kambuaya diganti ketika itu akhirnya di sektor tengah kita agak sedikit kekurangan pemain yang mempunyai kemampuan dalam menguasai bola dan juga mempunyai skill kuat dalam melakukan penetrasi hanya meninggalkan Api Andrade Wangga ketika itu tapi ketika sudah ada perubahan memasukkan kemampuan dimas kalau kemampuan bermain cuma sebentar namun sudah mulai kelihatan Indonesia bisa memainkan atau juga menguasai bola dengan cukup baik masalah selanjutnya adalah masalah transisi dan komunikasi Indonesia kerap sekali mengalami masalah di komunikasi dan transisi ketika kita mendapatkan tangan dari lawan kita harus mengingat Thailand tim yang kuat mereka juga mempunyai kemampuan dari segi transisi sangat baik dan ini harus luas padai saya juga melihat ada 3 kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia namun ini menurut saya juga harus diperbaiki hanya bukan hanya untuk 3 pemain ini saja bahkan semua harus memainkan peran penting di dalam permainan sesuai dengan strategi dari Koci Tayong peran penting ini yang saya lihat adalah di depan ada Witan Witan mempunyai kemampuan untuk memperangkupan dari pertahanan lawan di sektor wing memberikan umpan tarik bahkan juga bisa menjadi golgetter bagi tim Indonesia Kamboya apabila Evan tidak dimainkan atau juga Sarian Abiman juga tidak dimainkan artinya Kamboya bisa menjadi orang yang memegang peran penting dalam mengatur ritmo permainan bahkan juga dia juga punya kemampuan untuk melakukan penetrasi dengan skill individunya selain itu juga Kamboya punya kemampuan kecepatan dalam hal finishing itu cukup bagus terus di bagian belakang Nadio Nadio mempunyai kemampuan ringan-ringan sangat bagus bola-bola udara juga sangat bagus namun juga harus dibantu oleh pemain-pemain belakang untuk tidak begitu gampang para pemain-pemain yang melakukan syuting ke arah gawang Nadio dan menjadi catatan penting adalah permasalahan dari set piece ini harus diperhatikan timnas Indonesia saya percaya bahwa Kursi Tayong akan memilih pemain terbaik untuk memainkan perannya nanti di dalam partai melawan Thailand nah kita juga sama-sama semua masyarakat Indonesia juga harus berdoa memberikan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia akhir kata saya penat Putra Barat mengucapkan sukses selamat bermain selamat bertanding jangan tantang menyerah dan juga harus tunjukkan bahwa kita Indonesia Garuda Indonesia bisa menangkan pertandingan bijak juara jala AFM Suzuki 2021 BAM gue Ogi Fantinus mau ngasih semangat buat adik-adik semua yang akan berlagak di final AFM tim nasi Indonesia kita bangga sama kalian kita berterima kasih atas perjuangannya atas pengorbanannya kerja kerasnya selama ini tidak mudah berada di bawah si Tayong seperti diberitakan kalian melakukan ini demi merah putih jadi sekali lagi do the best selalu berpikir yang terbaik untuk tim dan bawa trofi itu ke Indonesia oke kalau ditanya siapa pemain yang berperan penting menurut gue balik lagi sih semua pasti penting ya cuman ini di kesempatan ini gue mau bilang bahwa jujur ngefans banget gue sama Irfan Jaya gue suka banget dengan Kabuaya permainannya Arhan jelas Witan Asnawi Ezra Walian hampir semua sih gue sebutin Iryanto Farudin semualah hampir gue gue sebutin mungkin ya karena gue jujur melihat bahwa tim ini tim yang solid Sintayong memilih pemain-pemainnya dengan role yang tepat ini yang membuat Indonesia bermain sangat enak ditonton bahkan bermain sampai semifinal put kita bisa membantai Malaysia juga satu hal yang menyenangkan kalau buat gue sebagai pencinta bola Evan Dimas jelas juga faktor yang penting gue gak bisa menyebutkan salah satu sih tapi mereka selama mereka tidak memikirkan kepentingan pribadi tapi tim gue yakin Indonesia bisa juara kalau buat gue sendiri apa ya kelemahan gak hampir hampir gak ada kelemahan yang signifikan karena gue tahu bagaimana Sintayong mempunyai strategi yang bermacam-macam dan bisa merotasi pemainnya itu menurut gue adalah salah satu keunggulan dan juga bisa menutupi kelemahan-kelemahannya artinya secara fisik kita tahu pemain-pemain ini hebat-hebat kuat-kuat tapi dengan dirotasi artinya juga banyak pemain-pemain yang fresh yang juga punya kualitas yang sama dan kita lihat dari wabak penisihan sampai semifinal pun kemarin gimana Sintayong benar-benar bisa merotasi pemainnya dan juga bisa menyesuaikan bagaimana dia harus bermain bertahan pada saat lawan Vietnam waktu itu ataupun dia harus bermain menyerang dan dia bisa bisa mencadangkan siapa aja walaupun itu dikatakan superstar atau dikatakan pemain yang bermain di luar Indonesia tapi ini semua Sintayong mengajarkan kita bahwa sipak bola adalah olahraga tim peluang selalu sama walaupun kita dianggap underdog atau Thailand lebih bagus atau secara history biasanya buat gue peluangnya sama 50-50 Indonesia punya peluang untuk jadi juara cuman sekali lagi ini ini butuhkan konsistensi dan fokus yang yang sangat spesial kenapa? finalnya 2 lag artinya gak bisa apa ya gak bisa cuman gak bisa lengah di 1 menit 1 menit pun gitu di setiap lagnya gitu jadi peluangnya 50-50 tapi gue sebagai orang Indonesia dan selalu ngikutin sepak bola Indonesia gue tidak pernah bisa apa ya tidak pernah bisa mungkin meramal Indonesia akan menang berapa atau berapa tapi gue yakin bahwa Indonesia punya peluang yang besar juga untuk membawa trofi kembali ke Indonesia trofi AFF jadi semangat buat pemain-pemain Indonesia yang berlagak di final terima kasih